Kamu, apa lagi yang ingin kamu katakan? Setelah merenung sejenak, Dewa Feng Zhentian bertanya pada Feng Hao, yang masih tersenyum. Dengan batu asal, klan Feng memang bisa menukar sumber daya. Bangkitnya hanya masalah waktu karena klan Feng memiliki garis darah kaisar. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan luar biasa, mereka masih bisa mengejar sepuluh kerajaan besar. Namun, klan Feng tidak memiliki jaminan. Begitu berita tentang begitu banyak batu asal tersebar, itu pasti akan menjadi bencana. Kekuatan mana yang tidak membuat iri? Bagaimana klan Feng bisa melindungi kekayaan sebesar ini? Namun, Feng Hao tidak panik sama sekali. Bukankah ini berarti dia yakin bisa melindungi batu asal dalam jumlah besar ini? Pemimpin klan tidak perlu khawatir bahwa tidak ada seorang pun yang berani mengincar klan Feng. Feng Hao secara alami tahu apa yang dia khawatirkan dan berkata, saya mengendalikan pembuluh darah asal di dunia asal. Meskipun klan Feng hanya memiliki sepuluh persen bagian, saya pikir itu cukup untuk klan Feng saat ini. Apa maksudmu dengan mengendalikan sumber asal dan mengambil bagian sepuluh persen? Feng Chen yang bodoh tidak terlalu memikirkan hal ini, tetapi Feng Zhentian merasa hatinya akan meledak. Tekanan darahnya meningkat dengan cepat, dan wajahnya memerah saat dia menghirup udara putih dari lubang hidungnya. Dia ingat dengan jelas salah satu catatan kuno klan Feng yang dianggap sebagai kemuliaan abadi klan. Di dunia asal, jenius klan Feng, Feng Hua Seng, memperoleh satu persen bagian untuk klan Feng. Ini adalah bagian tertinggi yang pernah diperoleh klan Feng. Bahkan nama Feng Hua Seng tercatat dalam sejarah klan Feng. Tapi sekarang, Feng Hao memberitahunya bahwa dia mengendalikan pembuluh darah asal di dunia asal dan berhak mendapatkan sepuluh persen bagian. Mudah untuk membayangkan dampaknya terhadap dirinya. Meskipun sekarang hanya sepuluh persen, setelah klan Feng benar-benar bangkit, saya dapat mengubah perjanjian ini kapan saja. Feng Hao sekali lagi melontarkan berita yang mengejutkan, menyebabkan Feng Zhentian merasa pusing dan tidak dapat berdiri dengan benar. Dia bisa mengubah perjanjian kapan saja. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimanapun, perjanjian distribusi sumber vena alam asal telah ditetapkan oleh berbagai kekuatan transcendent, dan itu tidak pernah diubah. Sekarang, Feng Hao berkata bahwa dia bisa mengubah perjanjian sesuka hati. Sebenarnya, Feng Zhentian tidak dapat menerima berita ini. Itu terlalu mendadak dan jumlah beritanya terlalu banyak. Sebagai kepala klan Feng, dia tidak dapat bereaksi dan mencerna semuanya sekaligus. Pada saat ini, bahkan jika Feng Hao hanya memberitahunya bahwa keluarga Feng memiliki hak untuk berbagi asal-usulnya, dia akan terkejut. Tapi sekarang, kejutan ini tidak diragukan lagi diperbesar ribuan kali, sepuluh ribu kali lipat. Oleh karena itu, dia berdiri di sana ketakutan selama satu jam penuh sebelum akhirnya mencerna berita tersebut. Kamu, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Suara Feng Zhentian masih bergetar. Matanya terpaku pada Feng Hao, seolah dia takut Feng Hao hanya bercanda. Tentu saja benar. Feng Hao menganggup dan memberikan persetujuan kepadanya, Istana Suantian karena hubungan Linger dan Siner, Balai Dewa Petir karena Kinger, dan Istana Siang Tian karena Nona Sueyan. Sedangkan untuk klan bulu hijau, Yun King Shan, aku telah mencapai kesepakatan dengannya, dan dia akan membentuk aliansi denganku sebesar 5%. Pada saat itu, jika ada orang atau klan lain yang berani mengincar urat asalku, klan bulu hijau tidak akan tinggal diam. Melihat perjanjian di tangannya, tangan Feng Zhentian gemetar. Matanya merah dan ekspresinya sangat emosional. Ini bukanlah mimpi atau kebohongan. Ini nyata. Feng Hao benar-benar memiliki nada asal. Perjanjian tersebut dengan jelas menyatakan bahwa ini adalah asal-muasal pribadi Feng Hao. Itu bukan kepemilikan bersama. Pembagian itu diputuskan oleh dia sendiri. Langit punya mata untuk melindungi klan Feng Ku. Dia menutup matanya dan berbicara dengan suara gemetar. Sudut matanya sebenarnya sedikit lembab. Dia sangat jelas tentang nilai perjanjian ini. Ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Dengan ini, dapat dikatakan bahwa klan Feng sudah berada di atas berbagai fraksi luar biasa. Karena klan Feng berhak mengubah perjanjian. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat klan bulu hijau, dia tahu bahwa ras manusia bukanlah yang terkuat di antara berbagai ras besar. Karena Feng Hao bersedia mengambil 5% dan memberikannya kepada klan bulu hijau, jelas bahwa mereka tidak bisa dianggap enteng. Dia segera mengerti mengapa faksi-faksi ini bersedia berkompromi dan menandatangani perjanjian ini. Feng Chen, kamu memiliki putra yang baik. Feng Zhentian membuka matanya dan berbicara kepada Feng Chen dengan penuh emosi. Klan Feng ku bangga padanya. Arti dibalik kata-katanya adalah dia ingin memberikan posisi pemimpin klan kepada Feng Hao. Meskipun kekuatan Feng Hao belum meningkat, dia telah melampaui dia dalam semua aspek. Feng Zhentian percaya bahwa klan Feng pasti akan mencapai puncak yang tak terbayangkan di tangan Feng Hao. Haha, terima kasih banyak atas pujian ketua klan. Sebenarnya bocah ini tidak bisa dipuji, dia menjadi sombong hanya dengan satu pujian. Di masa depan, aku harus meminta pemimpin klan untuk memaafkannya. Feng Chen hanya memiliki sedikit pengetahuan, tetapi dia tahu bahwa Feng Hao pasti telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Mendengar pujian Feng Zhentian, dia sangat senang. Meskipun dia tidak memegang posisi apapun di klan Feng, statusnya luar biasa. Bahkan leluhur Feng sering mencarinya untuk minum teh dan mengobrol. Ini adalah perlakuan yang bahkan tidak dapat dinikmati oleh pemimpin klan, Feng Zhentian. Dalam kata-katanya, ini adalah perasaan gembira dan santai. Klan Feng dipenuhi dengan bakat, dan dia juga bisa menikmati kehidupan yang damai. Saat ini, dia hanya kekurangan rumah yang penuh dengan cucu. Aku sebenarnya ingin lebih memujinya. Jika dia bisa memberikan kejutan yang menyenangkan setiap saat, maka aku tidak akan kesulitan memujinya setiap saat. Haha. Feng Zhentian dengan hati-hati memegang perjanjian di tangannya dan tertawa keras, matanya berkaca-kaca. Para elit klan Feng pergi di masa lalu, menyebabkan klan Feng mundur ke benua langit bela diri. Impian para leluhur adalah kembali ke dunia primordial dan kembali ke tanah klan mereka. Sayangnya, di benua langit bela diri, klan Feng semakin menurun setiap generasinya, sampai pada titik di mana mereka bahkan tidak bisa berdiri kokoh di kota kekaisaran. Pada saat ini, melihat perjanjian di tangannya, dia memahami bahwa klan Feng dapat memasuki dunia primordial kapan saja tanpa halangan apapun. Dengan perjanjian ini, klan Feng akan secara langsung mengendalikan jalur kehidupan semua vaksi. Jika ada yang menyinggung mereka, mereka akan segera membatalkan haknya untuk membagi keuntungan dan kemudian membagikannya kepada orang lain. Dia percaya bahwa banyak vaksi akan senang melihat seseorang memprovokasi klan Feng. 1042 Melihat ini, senyuman tipis muncul di wajah Feng Hao. Hatinya dipenuhi dengan kepuasan. Inilah yang ingin dia capai, membiarkan keluarganya berdiri dan berbicara, tidak sujud di depan siapapun. Sekarang setelah dia mengambil langkah ini, dia mengembalikan martabat paling dasar bagi keluarganya. Dia tidak perlu berada di atas orang lain, tetapi dia tidak akan membiarkan siapapun menindas keluarganya. Sesederhana itu, dan dia selalu berjuang untuk tujuan ini. King Er berasal dari Aula Dewa Petir. Melihat perjanjian di tangannya, pandangan Feng Zentian berhenti di Aula Dewa Petir. Karena Feng Hao tidak menyebutkan apapun tentang Yan King, dia tidak mengetahuinya, dan Feng Chen hanya bertemu dengannya sekali di West Mist. Jika bukan karena keberadaan wanita ini, keluarganya pasti tidak akan selamat saat itu. Ada suatu masa ketika sekelompok tentara bayaran kecil dapat dengan mudah melenyapkan keluarganya, dan sekarang, mereka berdiri di puncak benua langit bela diri. Dunia sulit diprediksi, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi meskipun keluarga Feng sangat kuat sekarang, mereka memiliki kontrol ketat terhadap murid-murid mereka, tidak membiarkan mereka menindas orang lain. Jika ringan, mereka akan dihukum berat. Jika berat, mereka akan diusir dari keluarga. Ini adalah aturan paling dasar dalam keluarga, semua orang harus mengikutinya. Karena bukankah kebangkitan Feng Hao adalah contoh terbaik? Jadi bukan hanya keluarga Feng, kekuatan besar lainnya juga sama, menyebabkan kebiasaan benua langit bela diri perlahan membaik. Dan pada saat yang sama, itu juga membuat rakyat jelata merasa berterima kasih kepada keluarga Feng. Itu benar. Feng Hao memiliki senyum manis di wajahnya saat dia mengangguk. Yan King selalu menjadi bintang keberuntungannya, sejak dia bertemu dengannya. He he, bagus, bagus sekali. Haha. Feng Zentian awalnya ingin bertanya apakah balai dewa petir bersedia membiarkan Yan King menikah dengan keluarga Feng, tetapi setelah melihat persetujuannya, senyumannya menjadi semakin lebar. Dengan dua kekuatan luar biasa menikah dengan keluarga Feng, dan satu lagi menjadi teman dekat keluarga Feng, ini tidak diragukan lagi membuat masa depan keluarga Feng jauh lebih mudah. Hao Er, Ling Er, Siner, King Er, dan yang lainnya bersedia mengikutimu, itu adalah keberuntunganmu. Kamu harus memperlakukan mereka dengan baik di masa depan, jangan memihak, kalau tidak aku akan melakukannya. Tidak memaafkanmu. Feng Chen memperingatkan dari samping. Ayah, jangan khawatir, Hao Er tahu. Feng Hao juga menjawab dengan sangat serius. Jika gadis-gadis itu tidak rukun satu sama lain, itu akan membuat dia pusing, tapi melihat mereka rukun satu sama lain sudah merupakan suatu keberuntungan baginya. Ayah, sepertinya kita sudah tua. Daya tahan kita jauh lebih lemah dari sebelumnya. Feng Zhentian memandang Feng Hao dengan penuh arti sebelum duduk sekali lagi. Kata-katanya sudah ada niat untuk turun tahta. Ini karena dia merasa hanya Feng Hao yang bisa mempertahankan benteng di dunia primordial dan memimpin keluarga Feng lebih jauh. Patriark, tolong jangan katakan itu. Feng Hao secara alami mengerti apa yang ingin dia katakan. Bahkan Feng Chen mengerti maksudnya. He he, anak kecil, kamu hanya tahu caranya bermalas-malasan. Tulang-tulang tuaku sudah sekian lama memikul beban berat ini, dan kamu masih tidak membiarkan aku istirahat. Feng Zhentian memarahi dengan bercanda. Sebenarnya, dia tidak bercanda, tapi dia merasa bahwa dengan kecerdasan Feng Hao, dia benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi Patriark Klan Feng. Ini. Mendengar ini, Feng Hao tersenyum pahit. Meskipun dia ingin keluarga Feng bangkit, dia tidak ingin menjadi Patriark Klan Feng. Patriark, masih banyak hal yang harus aku lakukan. Setelah masalah ini, aku masih perlu menemukan Wu Er dan putrinya dan membawa mereka kembali untuk bersatu kembali dengan keluarga. Dia menjelaskan dengan ekspresi pahit. Itu benar, Patriark. Hao Er masih muda dan belum berpengalaman. Posisi Patriark masih membutuhkan dukungan Anda. Feng Chen juga mengetahui kepribadian putranya, jadi dia membelanya. Baiklah, baiklah. Aku tahu kamu tidak akan beristirahat sampai kamu memeras tulang lamaku hingga kering. Feng Zhentian melambaikan tangannya dan menoleh ke Feng Chen. Tapi Feng Chen, bisakah kamu bermalas-malasan? Kali ini, kamu perlu berkontribusi pada kehadiran keluarga di dunia primordial. Setelah berinteraksi dengan Feng Hao selama beberapa waktu, dia secara alami memahami bahwa tidak mungkin membatasi langkah bocah ini. Namun, kali ini, dia benar-benar tidak bisa menangani kehadiran di dunia primordial sendirian. Dia membutuhkan bantuan seseorang yang dekat dengan Feng Hao. Hanya dengan begitu dia bisa membentuk pencegahan tanpa bentuk. Selain itu, Feng Chen bukanlah orang biasa. Dia pernah menjadi patriar klan Feng, jadi dia bisa dengan mudah menghadapi kekuatan eksternal. Eh, Feng Chen memandangnya dengan heran. Dia tidak mengerti mengapa dia jatuh ke dalam perangkap ini lagi. Bisakah kamu menundanya kali ini? Melihat bahwa dia akan menolak, Feng Zhentian menunjuk ke perjanjian di tangannya dan berkata, ini diperoleh oleh putramu. Di antara kalian berdua, salah satu dari kalian harus maju. Itu tergantung siapa itu. Mendengar ini, Feng Chen mengerti. Jika Feng Hao tidak hadir, maka hanya kerabat dekatnya yang dapat berbicara atas namanya. Karena itu masalahnya, sepertinya aku harus bekerja keras untuk sementara waktu untuk merevitalisasi Feng klanku. Dia hanya bisa setuju. Namun, dia sebenarnya tidak perlu melakukan apapun. Dia hanya perlu menunjukkan wajahnya. Itu benar. Feng Zhentian akhirnya puas. Dia menoleh untuk melihat Feng Hao dan berkata, Nak, bagaimana kamu mendapatkan barang-barang ini? Kamu harus memberitahuku sekarang. Dia sangat penasaran bagaimana ras lemah seperti itu bisa dirampok oleh Feng Hao sendirian di alam asal. Lagi pula, dari mana dia mendapatkan origin vein? Dia telah melihat deskripsi origin bis dalam teks kuno. Bahkan dua orang dengan keturunan kaisar mungkin tidak dapat membunuh satupun, dan vena asal biasanya memiliki sekelompok binatang asal. Dia tidak bisa memecahkan dua misteri ini apapun yang terjadi. Seperti ini, aku menaklukkan monster di alam asal. Monster ini sangat spesial, dan dia bisa dengan mudah membunuh seluruh ras sendirian. Feng Haoji secara singkat menjelaskan perjalanannya ke dunia asal. Di bawah tatapan kaget Feng Zhentian, dia mengeluarkan setumpuk besar Liontin Giok dan berkata, Selama kamu memakai Liontin Giok semacam ini, kamu tidak akan diserang oleh iblis itu. Dia kemudian mengeluarkan beberapa Liontin Giok khusus dan dengan hati-hati menjelaskan, selama seseorang dengan keturunan kaisar memegang Liontin Giok ini, mereka akan dapat memerintahkan monster itu untuk melakukan apapun. Bahkan jika seseorang dengan Liontin Giok ini diperintahkan untuk melakukannya, mereka akan dapat membunuhnya. Ini adalah Liontin Giok khusus yang dia sempurnakan untuk berjaga-jaga. Jika dicuri, tidak ada gunanya. Selama seseorang bukan berasal dari klan Feng yang memiliki keturunan kaisar, bukan hanya mereka tidak akan bisa memerintah monster itu, mereka juga akan dibunuh. 1043. Jadi begitulah. Setelah penjelasan Feng Hao, Feng Zhentian akhirnya mengerti bagaimana Feng Hao mampu melakukan sesuatu yang pada dasarnya tidak mungkin dilakukan sambil melihat Liontin Giok di atas meja. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh monster iblis yang tak terkalahkan di alam asal. Ini benar-benar keberuntungan yang menantang surga. Namun, keberuntungan seperti ini hanya bisa didapatkan oleh seseorang yang memiliki kekuatan. Sebagai kepala keluarga Feng Klan, Feng Zhentian bukanlah orang bodoh. Dia memahami hal ini dengan sangat baik. Monster yang tak terkalahkan itu bisa memusnahkan seluruh ras, tapi bagaimana dia bisa dijinakkan oleh Feng Hao. Meskipun Feng Hao tidak menjelaskan prosesnya dengan jelas, itu tidak sederhana. Pada saat yang sama, dia memahami bahwa ini bukan hanya masalah satu pembuluh darah, tetapi klan Feng mengendalikan pembuluh darah umat manusia. Hah? Memikirkan hal ini, napasnya menjadi tergesa-gesa dan dia menjadi sangat bersemangat. Ini sungguh tidak terbayangkan. Sejak zaman kuno, tidak ada seorang pun yang pernah melakukannya, tetapi pemuda seperti dia telah melakukannya. Klan Feng Ku beruntung memilikimu. Dia berbicara kepada Feng Hao dengan suara bergetar. Dia tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Dia mengerti bahwa meskipun klan Feng bukanlah kekuatan Transcendent, mereka sudah menjadi kekuatan Transcendent. Patriark, kalian semua berasal dari keluarga yang sama. Kalian semua memiliki darah yang sama. Feng Chen berbicara mewakili Feng Hao dari samping. Sebuah keluarga harus berbagi suka dan duka bersama. Benar, kita semua berasal dari keluarga yang sama. Haha. Feng Zhentian menjawab dengan keras, tertawa terbahak-bahak, matanya berkaca-kaca. Ia tahu bahwa generasinya akan tercatat dalam sejarah klan dan dihormati oleh generasi mendatang. Semua orang akan mati suatu hari nanti. Siapa yang tidak ingin membuktikan keberadaannya? Aku akan meninggalkan Liontin Giok ini dan perjanjiannya kepada Patriark untuk diamankan. Di masa depan, aku harus menyusahkan Patriark untuk menangani masalah alam asal. Jika ada kebutuhan untuk mengubah perjanjian, wasiat ayahku akan menjadi kemauanku. Jika ada yang tidak setuju, suruh mereka mencari klan bulu hijau. Setelah berbasa-basi, Feng Hao menyerahkan Liontin Giok itu kepada Feng Zhentian dengan ekspresi serius. Hal ini tidak bisa ditangani sembarangan. Jika tidak ditangani dengan baik, bisa memicu kemarahan masyarakat. Tidak ada yang akan bersenang-senang. Namun, dia yakin Feng Zhentian akan mampu mengatasi pro dan kontra. Saya mengerti. Feng Zhentian juga menarik senyum dan kegembiraannya saat dia menjawab dengan hati-hati. Selanjutnya, dia dengan hati-hati menyimpan perjanjian dan Liontin Gioknya. Ini adalah barang-barang tak ternilai harganya yang tidak dapat diukur dengan nilainya. Mereka tidak mungkin hilang. 20 ribu batu asal ini dapat digunakan untuk menukar sumber daya dengan vaksi lain di masa depan sehingga klan Feng dapat dengan cepat meraih kekuasaan. Feng Hao meletakkan cincin itu lagi di tangan Feng Zhentian. Saat ini, dia masih memiliki dua sumber dewa di tangannya. Dia pasti tidak bisa menggunakannya. Di masa depan, ketika dia naik ke tingkat sein, dia bisa menggunakannya untuk menerobos ke alam yang lebih tinggi. Adapun 10 ribu batu asal yang diberikan Yun Qingxian kepadanya, dia juga belum menyentuhnya. Itu dimaksudkan agar tanah suci-suci medis dapat memasuki dunia primordial. Baiklah-baiklah. Cincin itu sangat ringan, tetapi Feng Zhentian merasa cincin itu sangat berat, dan telapak tangannya sedikit gemetar. Dia juga sangat jelas bahwa klan Feng tidak akan mampu mencerna 20 ribu batu asal ini. Daripada menimbunnya, lebih baik menukarkannya dengan sumber daya yang berguna. Karena klan Feng tidak lagi kekurangan batu asal, 10 persen bagian dari vena asal ditetapkan menjadi batu. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Di masa lalu, hanya satu organisasi Transcendent yang mendapat bagian keuntungan sebesar 10 persen. Jumlah ini cukup untuk memungkinkan organisasi Transcendent menjadi makmur. Mungkinkah klan Feng tidak punya cukup uang? Malam itu, mereka bertiga sedang mengobrol di ruang rahasia. Feng Zhentian pun mengutarakan niatnya. Dia ingin Feng Hao menerobos ke alam yang lebih tinggi. Hanya dengan begitu posisi klan Feng akan benar-benar stabil. Sebuah klan tanpa ahli absolut yang mengawasinya, meskipun memiliki kekayaan sebesar itu, hanya akan menjadi domba gemuk di mata vaksi lain. Kepala klan, yakinlah, aku pasti tidak akan membiarkan siapapun menindas klanku, tidak seorang pun. Nada suara Feng Hao tegas seperti yang dia jamin. Setiap orang mempunyai tujuan dalam berkultivasi, dan inilah tujuannya. Meski terkesan sangat vulgar, setidaknya inilah yang ingin dicapai semua orang, bukan? Aku percaya kamu. Feng Zhentian tersenyum dan mengangguk. Meskipun Feng Hao tidak pernah mengakuinya, dia tahu bahwa Feng Hao jelas merupakan master teknik bela diri void generasi ini. Orang seperti ini ditakdirkan untuk berdiri di puncak dunia ini. Pernikahanmu setengah bulan lagi, kamu harus bersiap. Setelah mengobrol lama, Feng Chen mengubah topik menjadi Feng Hao. Kali ini, pernikahan Feng Hao bukanlah pernikahan biasa. Murid inti dari dua organisasi Transcendent memiliki status yang luar biasa. Jika dia ingin menikahi mereka, tentu saja dia perlu menyiapkan beberapa hadiah pertunangan. Jika tidak, klan Feng tidak hanya akan kehilangan muka, kedua organisasi Transcendent juga akan kehilangan muka. Ayah, yakinlah, aku akan mempersiapkannya dengan baik. Feng Hao penuh percaya diri dan senyuman tersungging di sudut mulutnya. Hubungannya dengan Joan of Arc, Wan Xin, dan Yan King telah dipublikasikan di dunia asal. Oleh karena itu, pasti akan ada banyak faksi yang menunggu untuk melihat hadiah pertunangan seperti apa yang akan diberikan Feng Hao. Oleh karena itu, dia tidak boleh lengah. Namun, ini bukan masalah bagi Feng Hao. Buah mengkilap tujuh warna. Benda ini jelas merupakan artefak suci kelas atas. Semakin tinggi pangkat seseorang, semakin berharga pula. Itu pasti tidak akan kehilangan muka bagi kedua klan atau dirinya sendiri. Dia sudah menemukan cincin yang dilelang di cincin Radiant Alliance Lord, tapi orang ini tidak menyerahkannya. Ini menunjukkan betapa ambisiusnya dia. Itu berarti dia kekurangan satu buah lagi. Dia harus pergi ke tanah terlarang Beimang untuk memetiknya. Dengan segel naga pemakan surga, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Kenapa dia tidak menggunakan buah ki? Ini karena dia tidak ingin memperlihatkan kartu asnya. Meskipun penguasa bela diri Void mungkin tidak bisa memasuki tanah terlarang, jika dua buah ki muncul pada saat yang sama, pasti akan menimbulkan kecurigaan. Namun, buah kaca tujuh warna berbeda. Karena dia bukan ahli racun, dia tidak menggunakan racun tertinggi. Menggunakan ini tidak akan mengungkap kartu asnya dan malah akan menciptakan efek jerah. Siapa di dunia ini yang bisa memasuki tanah terlarang Beimang untuk memetik buah kaca tujuh warna? Jika klan Feng bisa mendapatkannya, itu secara alami membuktikan bahwa klan Feng bukanlah orang biasa. Ini akan membuat mereka curiga bahwa klan Feng menyembunyikan karakter yang menakutkan. Dengan cara ini, mereka tidak akan berani mempunyai ide apapun yang menentang klan Feng. Menggunakan buah kaca tujuh warna jelas merupakan pilihan terbaik. Haha, kalau begitu aku bisa yakin. Feng Chen tertawa dengan ekspresi puas. Setelah semalaman berbicara dari hati ke hati, ketiganya keluar dari ruang rahasia keesokan paginya. Feng Zhentian bergegas kembali ke markas klan Feng. 1044. Hari besar akan segera tiba, dan Feng Hao tentu saja tidak melupakan orang lain. Yuning dari Tanah Suci Suci Medis. Saat itu, dia berjanji akan membawa Joan of Arc dan Wan Xin kembali untuk melengkapi pernikahan mereka. Dia tentu saja tidak akan melupakan janjinya. Jadi dia harus membawanya kemari. Si Hitam. Mendengar pertanyaan Feng Hao, Yan Qing meliriknya dengan heran sebelum menjawab, orang itu adalah harta karun barang antik tua di keluarga kami. Mereka memberinya semua barang bagus. Mungkin akan berevolusi menjadi orang suci, itu sebabnya kami tidak melakukannya. Jangan membawanya ke dunia asal. Blackie akan menerobos ke peringkat Sein. Feng Hao tercengang, tapi lebih dari itu, dia sangat terkejut. Naga hitam kecil bukanlah naga hampa biasa. Saat ini ia memiliki kekuatan bintang, petir, dan luar angkasa. Itu pasti akan menjadi keberadaan yang menakutkan ketika berhasil menembus peringkat Sein. Kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Keluarga Yan adalah salah satu dari empat dewa dunia primordial. Jika mereka memeliharanya dengan sekuat tenaga, bahkan orang biasa-biasa saja pun bisa menjadi jenius. Dengan dasar yang begitu menakutkan, bukan tidak mungkin Little Black bisa naik ke peringkat Sein. Untuk apa kamu menginginkan Blackie? Yan Qing bertanya dengan bingung. Aku perlu melakukan perjalanan ke Medical Sein Secret Land. Feng Hao berkata jujur sambil tersenyum malu. Dia tidak berani menyembunyikan apapun. Aku ingin pergi juga. Saat dia menyebutkannya, Joan of Arc dan dua gadis lainnya berkata serempak. Mereka secara alami tahu mengapa Feng Hao ingin pergi ke Medical Sein Secret Land. Mereka sangat penasaran dengan gadis baik hati yang lebih memilih menyakiti dirinya sendiri daripada menyakiti orang lain. Mereka ingin bertemu dengannya secepat mungkin. Ini, baiklah. Melihat mata ketiga gadis itu melebar dan ekspresi mengancam, Feng Hao hanya bisa setuju. Namun, kemungkinan mereka berempat bertarung sangat kecil, jadi dia tidak terlalu khawatir. Karena dia membutuhkan Huang Tianyun untuk mengatur formasi menuju dunia primordial, dia harus pergi juga. Setelah menjelaskan alasannya kepada Feng Chen dan Kyung Su, Huang Tianyun memimpin kelompok itu langsung ke Tanah Suci-Suci Medis. Dengan statusnya, tentu saja tidak menjadi masalah untuk membawa orang ke Tanah Suci Medis. Ketiga tetua keluar untuk menyambutnya. Ini pasti suster Yuning. Melihat Yuning dan Joan of Arc berdiri di sana, ketiga wanita itu berjalan mendekat sambil tersenyum. Kecantikan Yuning terletak pada kesuciannya. Dia benar-benar seperti penyelamat. Kekudusan dan temperamen dunia lain seperti ini adalah bawaan. Bulu matanya yang panjang berkibar, matanya tampak berkabut, bibir merahnya dan giginya yang seperti batu giok berkilau dengan kilau kristal. Lehernya ramping dan halus, fitur wajahnya yang halus sangat memukau, tubuhnya kabur, dan kakinya yang panjang dan ramping cukup untuk bersaing dengan ketiga wanita tersebut. Saya Yuning. Salam saudari. Yuning melirik Feng Hao dan menyapa ketiga wanita itu. Saudari Yuning sungguh cantik, pantas saja jiwa seseorang terpikat olehnya. Mata Yanqing menyapu kaki Yuning dan tidak bisa tidak memuji. Gadis-gadis itu saling memuji dan segera berjalan bersama, mengobrol hingga tidak ada lagi yang bisa dimainkan. Bolehkah aku berbicara dengan ketiga tetua agung? Feng Hao berkata kepada ketiga lelaki tua itu dengan senyum lega di wajahnya. Silahkan lewat sini. Ketiga lelaki tua itu dengan sopan membawa mereka ke sisi lain. Setelah menjelaskan tujuan kunjungan mereka, Huang Tianyun secara alami memasang susunan teleportasi di situs yang telah dibersihkan. Ini adalah susunan yang sangat aneh. Kota ini agak mirip dengan kota-kota besar di dunia Hongmeng, namun jika dilihat lebih dekat, terdapat perbedaan. Susunan kota-kota besar di dunia Hongmeng hanya dapat digunakan di dunia Hongmeng, namun susunan ini dapat membuka penghalang ruang dan menghubungkan dunia Tianwu dan Hongmeng. Ini sangat berbeda. Susunan semacam ini telah lama hilang, dan kemungkinan besar hanya kekuatan transen dan besar yang dapat mengaturnya. Ketiga lelaki tua itu pusing karena melihat dari samping. Mereka tidak mengerti apa yang dilakukan Huang Tianyun karena menurut mereka, susunan ini tidak memiliki aturan sama sekali. Itu tampak kacau dan tidak ada petunjuk. Pada awalnya, Fenghou merasakan hal yang sama dengan mereka, tetapi setelah beberapa saat mengamati, alisnya sedikit berkerut. Karena dengan susunan-susunan ini, dia samar-samar merasakan fluktuasi yang aneh. Meskipun fluktuasi ini sangat kecil, namun benar-benar ada. Fluktuasi ini agak mirip dengan riak yang menyebar dari celah terbuka inti Dao Fenghou. Saat Huang Tianyun mengatur susunannya, fluktuasi ini semakin dekat, memberi Fenghou perasaan yang tak terlukiskan. Selesai. Setelah menyelesaikan semuanya, Huang Tianyun bertepuk tangan dan berjalan sambil tersenyum. Di masa lalu, ketiga lelaki tua itu tidak akan pernah percaya bahwa susunan ini bisa mengarah ke dunia Hongmeng. Namun, mereka hadir ketika Huang Tianyun menunjukkan kehebatannya. Mereka tahu bahwa orang di depan mereka ini jelas tidak sederhana. Saat ini, Fenghou mengabaikannya. Matanya dipenuhi kebingungan saat dia berjalan menuju susunan yang telah diatur. Dia hanya berhenti ketika dia mencapai tepi arrai dan menutup matanya, seolah-olah dia merasakan fluktuasi arrai. Eh. Mata Huang Tianyun bersinar dengan cahaya aneh ketika dia melihat ini, tapi dia tidak mengatakan apapun. Dia tahu betul efek apa yang telah dia buat dan apa itu. Ketika dia memikirkan pencerahan Dao Fenghou, dia tiba-tiba mengerti. Seperti yang kuduga, jika formasi besar ini memadatkan energi batu asal, ia dapat mengaktifkan pesona hebat semacam ini, menerobos penghalang spasial, dan mengirim orang ke dunia purba. Setelah beberapa lama, Fenghou akhirnya membuka matanya. Cahaya ilahi muncul di matanya saat dia bergumam. Bahkan jika dia tidak mengaktifkannya, dia masih bisa merasakan makna tidak biasa yang dipancarkan oleh formasi ini. Ini karena makna yang menyebar dari celah inti Dao miliknya mencakup makna misterius ini. Kebijaksanaan orang dahulu sungguh luar biasa. Melihat formasi di depannya, Fenghou tidak bisa menahan nafas. Formasi ini awalnya terlihat sangat berantakan, tetapi pada saat ini, di matanya tampak seperti dunia sungai, gunung, dan bumi. He he. Huang Tianyun menyeringai padanya dan berkata, Tuan, selama Anda membentuk formasi serupa di dunia primordial, Anda akan dapat berteleportasi ke dua arah. Ya. Fenghou menganggup, mengeluarkan sebuah cincin dengan membalikkan tangannya, dan menyerahkannya kepada lelaki tua berpakaian putih itu, berkata, Baitua, ada 10 ribu batu asal di sini untuk relokasi tanah suci. Jika itu belum cukup, kamu bisa pergi ke klan Feng dan meminta lebih banyak pada ayahku. Kalau begitu aku akan menerimanya. Meskipun lelaki tua berpakaian putih itu terkejut, dia tetap mengulurkan tangan untuk menerimanya setelah memikirkan tentang penggunaan batu asal. 1045. Pegunungan yang begelombang membentang hingga ke Cakrawala tanpa terlihat ujungnya. Kabut hitam beracun membubung ke langit, menutupi matahari dan langit. Seluruh tempat itu gelap gulita, seperti dunia iblis yang menyeramkan. Lapisan demi lapisan bayangan hitam, seolah-olah jutaan bayangan setan sedang bergerak, menyebabkan seseorang merasa tidak nyaman. Ini adalah kali kedua Feng Hao datang ke tempat terlarang Beiming. Dengan pengalaman sebelumnya, dia tidak takut dan malah penuh percaya diri. Aneh, kenapa jadi seperti itu lagi? Mata ungu Feng Hao berkedip saat dia mengerutkan alisnya dan bergumam kebingungan. Terakhir kali dia masuk, kabut beracun di inti tanah terlarang Beiming sangat tipis, yang membuatnya bingung. Tapi saat ini, ada kabut hitam pekat dan beracun. Seolah-olah ada gunung iblis yang berdiri di sana, mengintimidasi hati seseorang. Sepertinya itu bisa menghancurkan siapapun yang mendekatinya. Melihat situasi seperti itu, Feng Hao mengerutkan alisnya. Menurut perkiraannya, meskipun dia menerobos masuk dengan tingkat energi sebesar itu, hanya kematian yang menunggunya. Tubuhnya tidak akan mampu menahan tekanan sebesar itu. Mengaum. Dengan membalikkan tangannya, segel naga pemakan surga muncul di tangannya. Saat dia menyalurkan energi ke dalam segel, seekor naga yang cemerlang membubung ke langit dan mengeluarkan raungan panjang. Seolah-olah ia memiliki kehidupannya sendiri, dan aura kuno dan agung terpancar darinya, menyebabkan hati seseorang bergetar. Aku akan segera kembali. Dengan itu, Feng Hao berjalan menuju laut racun selangkah demi selangkah. He he, yakinlah, Tuan. Huang Tianyun menyeringai padanya dan tidak mengikutinya. Takut Joan of Arc dan yang lainnya khawatir, Feng Hao tidak memberitahu mereka kali ini dan hanya datang ke sini bersama Huang Tianyun. Dia percaya bahwa dengan dukungan ketiga tetua, mereka tidak akan terekspos. Feng Hao tidak berbalik. Di bawah perlindungan naga, dia telah melangkah ke laut racun yang tak terbatas. Naga itu begitu cemerlang sehingga seolah-olah naga dewa telah turun ke dunia. Kemana pun perginya, laut racun akan tersapu, membuka jalan bagi Feng Hao saat dia maju dalam garis lurus menuju inti. Kurasa orang pelit itu tidak akan membiarkannya masuk. Huang Tianyun dengan malas duduk, bersandar pada batu dan meregangkan tubuh dengan malas, lalu berkata kepada bola kecil di sampingnya. Iya. Kiyu-kiu kecil, yang sedang berjongkok di samping, juga menanggapi dengan setuju. Ia menyipitkan matanya saat melihat lautan racun yang tak ada habisnya, memperlihatkan sedikit keceriaan seperti manusia. Buah pelangi mengkilap adalah sumber kehidupan beberapa orang. Terakhir kali, tiga di antaranya dipilih, dan kali ini, mereka akan mengambilnya lagi. Cek-cek, apa mereka benar-benar mengira itu halaman belakang rumah mereka sendiri? He he, jika dia tidak memiliki buah mengkilap tujuh warna, menurutmu apakah dia akan memberikanmu kepada keluarga Ian sebagai hadiah pertunangan? Huang Tianyun memiringkan kepalanya dan bertanya dengan nada menggoda. Ia, seolah-olah ekornya telah diinjak, bola kecil itu melompat dan mengangkat cakarnya dengan mengancam ke arahnya. Jika dia tidak memiliki buah pelangi, lalu apa yang dia berikan? Huang Tianyun mengangkat bahunya dengan polos, menyebabkan tubuh bola kecil sedikit gemetar. Benar sekali, tanpa buah pelangi mengkilap, apa yang harus dia berikan? Jika dia tidak menangani masalah ini dengan baik, dia mungkin akan memberikannya begitu saja. He he. Melihat ekspresi paniknya, Huang Tianyun tertawa kecil. Alisnya terangkat, seolah berkata, datang dan mohon padaku, menyebabkan bola kecil itu gemetar karena marah. Memang benar, dia tidak memiliki kemampuan untuk membantu Feng Hao mendapatkan buah berkilau pelangi, tetapi orang di depannya ini memilikinya. Apakah dia benar-benar harus memohon pada orang ini? Melihat ekspresi puas diri di wajah Huang Tianyun, bola kecil mengertakkan giginya begitu keras hingga matanya menyemburkan api. Jika bukan karena dia sudah cukup menderita, dia benar-benar ingin menerkamnya dan mencabik-cabik wajahnya. He he. Jika kamu tidak memohon padaku, tunggu saja sampai disuruh pergi. Haha, Tuhan kita sebenarnya akan disuruh pergi sebagai hadiah pertunangan. Jika saatnya tiba, itu akan menjadi cerita yang aneh. Huang Tianyun tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, dia tertawa lebih keras, seolah dia memikirkan sesuatu. Dia tertawa terbahak-bahak hingga air mata keluar dari matanya, menyebabkan wajah bola kecil menjadi hitam. Ya. Bola kecil mengeluarkan suara dari selas-sela giginya, dipenuhi amarah yang tak terbatas dan rasa ketidakberdayaan yang kental. He he, apa yang saya butuhkan, katakan padaku, Tuhan kami. Melihat bahwa itu telah dikompromikan, mata Huang Tianyun bersinar dengan keserakahan saat dia terkekeh. Ya. Bola kecil bertahan lama sebelum mengangkat cakarnya. Matanya dipenuhi dengan ancaman yang kuat, menandakan dia untuk tidak melangkah terlalu jauh. Kesepakatan. Saat itulah Huang Tianyun duduk dengan puas. Dia melihat gerakan Feng Hao di dalam lautan racun, tapi dia tidak menyadari kelicikan yang melintas di mata bola kecil. Selama dia membiarkannya keluar, orang ini masih ingin mendapat manfaat. Saat mereka berbicara, Feng Hao telah bergegas ke area tengah domain racun, dan berada dalam kondisi cair energi racun. Mengaum. Seluruh tubuh naga tebal itu berkilauan saat ia bergoyang dan bercokol di tubuh Feng Hao. Ia mengangkat kepalanya dan meraung, mengguncang ke empat wilayah. Ia membuka mulutnya dan kekuatan isap yang sangat besar dihasilkan. Energi racun cair di sekitarnya dengan panik berkumpul menuju mulutnya dan ditelan. Semua ini tidak diluar dugaan Feng Hao. Langkah kakinya terus mendekati inti dengan cepat, dan ekspresinya tidak rileks sama sekali. Mata umu itu masih ada. Dia dapat melihat bahwa energi racun di dalam intinya masih sepadat sebelumnya, dan tidak ada tanda-tanda akan menghilang. Ada tekanan agung yang samar-samar yang menyebabkan langkah kakinya melambat. Bolehkah aku masuk? Saat dia semakin dekat, alis Feng Hao juga berkerut. Dia samar-samar menebak bahwa perubahan sebelumnya di wilayah inti pasti ada hubungannya dengan pria misterius yang muncul. Kali ini, dia tidak muncul, jadi dia harus menanganinya sendiri. Pada saat ini, Feng Hao merasa seolah-olah sedang berjalan di lautan luas. Energi racun yang melonjak menyebabkan tubuhnya menjadi sedikit tidak stabil. Dia hanya berhenti ketika mencapai wilayah inti. Energi racun telah benar-benar terkondensasi menjadi sat padat, samar-samar memperlihatkan kilau emas gelap. Niat melahap jiwa menyebar dari dalam, dan aura agung menyebabkan seseorang tidak bisa bernapas. Memerangi seni surga Sambil berpikir, Feng Hao mengedarkan seni pertarungan surga. Niat bertarung lahir dari hatinya, dan keluar dari tubuhnya. Tekanan semacam ini langsung dihancurkan oleh niat bertarung yang tajam. Mari kita coba. Feng Hao menghela napas ringan, dan ekspresinya serius. Energi di tubuhnya disalurkan ke segel naga langit yang memangsa. Seketika, segel naga bersinar terang, dan seekor naga besar membubung ke wilayah padat di depannya. 1046 Gemuruh Naga ilahi yang gemilang bertabrakan dengan energi racun yang hitam pekat, menyebabkan ledakan yang memekatkan telinga. Tanah bergetar, tetapi energi racun yang seperti gunung tidak mengendur. Namun, Feng Hao didorong kembali oleh kekuatan rebound yang sangat besar. Dia hanya berhasil berhenti setelah mundur belasan langkah. Wajahnya sedikit pucat. Energi racun di inti kawasan terlarang beimang tampaknya telah mengambil bentuk fisik. Itu seperti gunung yang mengjulang tinggi di sana. Bahkan dengan kekuatan Feng Hao, mustahil baginya untuk memindahkannya. Sialan, aku tidak percaya. Dengan perlindungan segel naga pemakan, Feng Hao tidak memiliki keraguan apapun. Lampu merah menyala di matanya, dan sepasang sayap merah muncul dari punggungnya. Dengan membalikan tangannya, pedang raksasa berwarna ungu tua dengan busur listrik terkondensasi di tangannya. Bunuh menusuk langit. Feng Hao menginjak tanah dan terbang, menebas gunung energi racun dengan pedang raksasanya. Dentang. Suara benturan logam bergema, dan percikan api beterbangan. Wajah Feng Hao menjadi pucat, dan tangannya gemetar. Pedang besar di tangannya hampir terlepas dari tangannya karena serangan balik, dan dia juga mundur beberapa langkah. Terlalu kuat. Tebasan ini akhirnya membuat Feng Hao mengerti betapa mengerikannya energi racun di intinya. Bahkan pedang raksasa yang dipadatkan oleh beberapa jenis kekuatan tertinggi tidak dapat mengambil keputusan kecil, yang selanjutnya membuktikan bahwa racun ini luar biasa. Belum lagi dia tidak bisa masuk, bahkan jika dia bisa, di bawah tekanan racun tingkat ini, bahkan seorang sage pun akan hancur berkeping-keping. Tentu saja, Feng Hao, yang hanya berada di enam lubang, tidak dapat melarikan diri. Tapi jika dia tidak bisa masuk, dia tidak akan bisa mendapatkan rainbow glaze fruit. Feng Hao tidak mau menyerah. Dia mencoba lagi dan lagi, tapi tidak peduli apakah itu heaven flipping palemprin, sky pier chingkil, atau bahkan devoring dragon cell, mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan pada poison energy. Ini membuatnya merasa tidak berdaya. Haruskah aku menggunakan buah langit saja? Setelah berpikir sebentar, Feng Hao menggelengkan kepalanya. Klan Feng dan tempat suci medis sudah curiga. Jika dia memberikan buah langit sebagai hadiah pertunangan, dia tidak akan bisa menyembunyikan identitasnya sebagai penguasa seni bela diri kekosongan. Dia belum terbiasa mengungkapkan kartu asnya karena dia belum dewasa. Mengungkapkannya lebih awal tidak akan ada gunanya baginya. Master of the Void Martial Arts terlalu kuat. Dia tidak hanya akan memiliki prestasi besar di setiap generasi, tetapi dia juga akan merasa iri dengan berbagai kekuatan transcendent. Jika ras lain mengetahui hal ini, mereka pasti akan memburunya. Bagaimana mungkin dia bisa lolos? Tidak apa-apa jika mereka berdua manusia, tapi orang luar pasti tidak akan berdiam diri dan menyaksikan dia tumbuh lebih kuat dan menekan mereka. Sepertinya dia tidak bisa mengatasinya. Tuan, Anda harus ingat hutang Anda kepada saya. Ketika Huang Tianyun, yang berada di luar lautan racun, melihat pemandangan ini, dia menepuk pantatnya dan berdiri. Dia mengatakan sesuatu kepada bola kecil yang tidak ramah itu dan hendak bergerak, tapi dia segera berhenti. Itu juga berhasil. Melihat pemandangan di kedalaman laut beracun, mulut Huang Tianyun bergerak-gerak. Pada saat ini, Feng Hao, yang berdiri di tengah lautan racun, tiba-tiba menyebarkan energi yang dia salurkan ke segel naga surga yang memangsa. Sebaliknya, dia membiarkan segel naga langit yang memakan dengan panik melahap energi racun di sekitarnya. Segel naga langit yang memakan dapat melahap semua jenis energi di dunia untuk digunakan dan dikembangkan sendiri. Energi racun ini secara alami mengandung semua jenis energi di dunia. Ini adalah sesuatu yang sudah dikonfirmasi Feng Hao sebelumnya. Saat ini, dia tidak lagi berpikir untuk menghancurkan wilayah racun ini. Sebaliknya, dia melihat inti wilayah racun yang seperti gunung di depannya saat matanya berbinar. Jika segel naga langit yang memangsa melahap seluruh energi racun, apakah ia akan berevolusi ke tingkat senjata suci? Memikirkan hal ini, Feng Hao mendesak naga itu untuk mendekat ke inti dan dengan panik melahap energi racun di sekitarnya. Kekuatan melahap yang kuat sebenarnya menyebabkan energi racun yang tampaknya padat dikirim ke mulutnya, menyebabkan segel naga surga yang memangsa bersinar lebih terang dan aura yang dipancarkannya menjadi lebih kuat. Merasakan perubahan pada segel naga surga yang memangsa di tangannya, Feng Hao dipenuhi dengan kegembiraan. Selama aku bisa terus melahapnya, tidak butuh waktu lama untuk berevolusi ke level senjata suci. Tingkat energi racun di intinya telah jauh melampaui imajinasi Feng Hao. Energi semacam ini sangat mengejutkan. Jika bukan karena seni pertarungan surga, dia mungkin bahkan tidak akan bisa mendekati intinya. Situasi ini berlanjut selama lebih dari dua jam. Karena segel naga langit yang memakan telah melahap terlalu banyak, seluruh inti wilayah racun menjadi tidak stabil. Itu seperti gunung yang bergetar yang akan runtuh. Perubahan seperti itu segera membangkitkan keberadaan raksasa di dalam intinya. Kamu benar-benar berani mencuri energi racun. Ia pertama kali marah dan hampir ingin membunuh bocah nakal ini. Namun, di saat yang sama, ia langsung melihat Huang Tianyun dan bola kecil di luar lautan racun. Itu mereka, orang-orang itu. Ketika melihat Feng Hao lagi, sepertinya dia memikirkan sesuatu dan hatinya yang awalnya gelisah juga menjadi tenang. Jika dia membunuh orang ini, dia mungkin akan terbunuh di masa depan. Sialan! Mungkinkah dia menganggap tempat ini sebagai taman belakangnya dan datang untuk berjalan-jalan kapanpun dia punya waktu? Merasakan inti yang bergetar, ia merasakan gelombang kemarahan lain muncul di hatinya. Siapa kamu? Beraninya kamu datang ke tempat terlarangku. Suara teredam terdengar. Setelah itu, tekanan yang sangat kuat muncul dari inti energi racun dan menekan ke arah Feng Hao. En! Mendengar suara ini, hati Feng Hao bergetar. Setelah itu, bahkan sebelum dia sempat bereaksi, tekanan besar yang tidak dapat dia tolak datang menekannya. Dia langsung tersapu keluar dari lautan racun seperti rumput bebek dan mendarat ratusan meter jauhnya. Dadanya terasa pengap dan dia hampir muntah seteguk darah. Bagaimana ini mungkin? Mata Feng Hao dipenuhi dengan keterkejutan seolah-olah dia melihat hantu. Tekanan itu begitu kuat hingga membuatnya gemetar. Meskipun itu hanya tekanan, dia merasa bahkan dengan niat bertarungnya, dia tidak akan mampu menolaknya. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Pada saat itu, dia merasa seolah seluruh dunia akan hancur. Jika pemilik suara itu ingin membunuhnya, dia pasti sudah hancur menjadi bubuk saat itu juga. Dia tidak meragukan hal ini sama sekali. Siapa di sana? Feng Hao bertanya dengan suara bergetar. Dia tidak pernah menyangka akan ada seseorang di inti tanah terlarang Beimang. Terlebih lagi, dari nadanya, sepertinya ini adalah wilayahnya dan tidak ada yang diizinkan masuk. Tidak mungkin menghitung berapa lama tempat terlarang Beimang telah ada. Tampaknya sudah ada sejak zaman mitologi kuno. Adapun mengapa berbagai tempat terlarang itu ada, tidak ada yang bisa menjelaskannya dengan jelas. Misalnya, tanah terlarang Beimang dikatakan sebagai kuburan leluhur racun tertinggi. 1047. Mungkinkah? Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Feng Hao, dan tubuhnya bergetar. Karena area terlarang Beimang adalah kuburan leluhur racun tak tertandingi, bukankah leluhur racun tak tertandingi ada di dalamnya? Merasakan tekanan yang tak tertandingi, dia hampir tercekik saat ini. Jika bukan karena tekat dan niat bertarungnya yang kuat, dia pasti sudah pingsan saat ini. Seseorang harus tahu bahwa dia mungkin sedang menghadapi leluhur racun yang tak tertandingi. Ini adalah salah satu dewa, sebuah eksistensi yang bahkan Kaisar dan Sage Agung harus tunduk padanya. Tidak mudah baginya untuk berdiri. Seperti yang diharapkan, dia tidak sederhana. Melihat Feng Hao masih bisa berdiri di bawah tekanannya, keberadaan misterius itu agak terkejut. Tapi memikirkan identitasnya, perlahan-lahan dia mengerti. Mengapa kamu masuk tanpa izin ke area terlarang? Suara yang dalam itu seperti auman dewa iblis, dengan tekanan yang tak tertandingi yang mendorong Feng Hao sejauh ratusan meter. Itu juga sangat membingungkan. Terakhir kali, dia datang untuk memetik Beimang Akonitum. Tidak apa-apa. Kenapa dia datang saat ini? Apakah dia di sini untuk bersantai? Perlu diketahui bahwa yang ada di sini hanyalah Beimang Akonitum dan buah kaca pelangi. Dia jelas tidak membutuhkan Beimang Akonitum. Jika dia benar-benar penguasa kehampaan, apakah dia akan membutuhkan buah kaca pelangi? Senior, aku tidak bermaksud menyinggung perasaanmu. Hanya saja aku membutuhkan buah kaca pelangi, jadi maaf mengganggu istirahatmu. Wajah Feng Hao pucat saat dia berbicara dengan hormat. Dia tahu bahwa jika keberadaan ini ingin membunuhnya, itu hanya membutuhkan pemikiran. Dia tidak berani bertindak gegabuh. Buah kaca pelangi. Keberadaan misterius itu terkejut dan langsung dimarahi. Menurutku itu hanya ilusi bahwa kamu menginginkan buah kaca pelangi. Kamu ingin mencuri racunku untuk dimurnikan menjadi senjata roh. Ia sangat marah dengan pemikiran ini. Orang ini sebenarnya berani menggunakan racunnya untuk memurnikan senjata roh. Itu tidak bisa ditoleransi. Terlebih lagi, dengan kemampuan senjata roh ini, bukan tidak mungkin ia bisa melahap semua racun yang telah dihasilkannya dengan susah payah. Enyahlah. Jika kamu masuk tanpa izin lagi, aku akan membunuhmu tanpa ampun. Tekanan besar mendorong Feng Hao keluar dari area tengah sebelum berhenti. Saat dia merasa cemas, dia melihat buah glasir berkedip-kedip dengan cahaya tujuh warna terbang ke arahnya. Pa! Mengulurkan tangan, Feng Hao menangkap buah pelangi mengkilap di tangannya. Melihat inti yang perlahan menjadi tenang, dia tercengang. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Secara logika, dia seharusnya dibunuh di tempat. Lagi pula, dia datang untuk memetik buah pelangi mengkilap. Namun, orang-orang di dalam mengetahuinya dan tidak membunuhnya. Sebaliknya, mereka memberinya buah pelangi mengkilap. Ini terlalu aneh. Mungkinkah karena pria misterius yang terakhir kali itu? Feng Hao menggelengkan kepalanya karena kesusahan dan menempatkan buah pelangi mengkilap ke dalam cincinnya. Dia menangkupkan tangannya ke arah inti dan berkata dengan hormat, Terima kasih, senior, karena telah memberiku buah ini. Aku tidak akan melupakannya dan akan membalasnya di masa depan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan terbang menuju dunia luar. Eh, aneh, mungkinkah dia hanya ingin memetik buah pelangi? Melihat pemandangan ini, suara keberadaan misterius itu dipenuhi dengan keheranan. Namun, melihat Feng Hao sudah pergi, ia terdiam lagi. He he, melahapnya tadi sudah cukup membuat sakit hati untuk beberapa saat. Di luar, Huang Tianyun telah menyaksikan semua yang terjadi sepanjang waktu, mengeluarkan tawa yang menusuk tulang. Di sampingnya, bola kecil juga menangis, terlihat sangat bahagia. Ingatlah bahwa kamu berhutang padaku. Melihat Feng Hao sudah keluar, Huang Tianyun melirik bola kecil dan menyapanya dengan senyuman. Mencicit. Bola kecil mengayunkan kaki depannya ke arahnya dan berubah menjadi seberkas cahaya putih, berdiri di bahu Feng Hao dan menatapnya dengan ekspresi bangga. Dia masih mendapat dukungan ini. Terlebih lagi, di masa depan, orang yang bertinju lebih besar akan mengambil keputusan akhir. Tuan, apakah Anda mendapatkan buah pelangi mengkilap? Huang Tianyun bertanya meskipun dia sudah tahu jawabannya. N. Dengan membalikan tangannya, Feng Hao menyimpan segel naga pemakan surga dan sedikit mengangguk. Dalam hatinya, dia tidak terlalu senang mendapatkan buah pelangi mengkilap. Sebaliknya, dia memiliki keraguan di dalam hatinya. Dia tahu bahwa ada keberadaan misterius di inti tanah terlarang Beimang. Dia memang bisa merasakan auranya, dan sepertinya dia bisa merasakannya selama seseorang mendekatinya. Oleh karena itu, jika dia ingin memetik sesuatu dari tanah terlarang, dia harus mendapatkan izinnya. Kalau begitu, mengapa keberadaan itu tidak menghentikannya di tanah terlarang? Pandangannya tertuju pada bola kecil di bahunya. Dia menjadi semakin curiga terhadap asal-muasal makhluk kecil ini. Ia tidak mau memasuki tanah terlarang Beimang, lalu mengapa ia bersedia memasuki tanah terlarang? Dan siapa sebenarnya yang meninggalkan tanah terlarang seumur hidup? Setiap tanah terlarang memiliki berbagai macam barang menakjubkan. Misalnya, tanah terlarang Beimang memiliki nenek moyang racun, Beimang Akonitum. Itu karena dikabarkan sebagai tempat di mana nenek moyang racun tertinggi binasa. Sedangkan untuk Rainbow Glaze Fruit, lahir hanya karena waktu dan medan yang tepat. Di tanah terlarang seumur hidup, ada buah ki yang dirindukan semua ahli. Itu adalah buah dewa paling berharga yang dapat memperpanjang umur seseorang. Hampir tidak ada benda menakjubkan yang bisa menandinginya. Orang bijak manakah dari era mitologi yang meninggalkan hal ini? Ada pemikiran samar di hatinya, dan itu hampir muncul di benaknya setelah menyimpulkan masalah ini. Dewa Ketiadaan Catatan rincin tentang Dewa Ketiadaan terlalu sedikit. Dalam buku-buku kuno, Dewa Ketiadaan adalah maha kuasa. Dia adalah kepala para dewa, dan dia juga yang menciptakan jalur budidaya bela diri. Namun, hanya ada sedikit catatan tentang kemampuannya. Hal yang sama terjadi pada setiap generasi Dewa Ketiadaan. Singkatnya, mereka identik dengan tak terkalahkan di dunia yang sama, dan setiap generasi dipenuhi dengan bakat luar biasa. Namun, menurut buku-buku kuno, atribut mereka sepertinya bukan atribut. Namun, energi non-atribut semacam ini sangatlah kejam, jauh melampaui berbagai jenis energi ilahi dan tubuh suci. Saat ini, karena Feng Hao telah melahap energi hukuman surga, pusaran Marsial Essence yang awalnya non-atribut sekarang memiliki atribut petir. Ini tidak diragukan lagi memberinya lapisan perlindungan lain. Selama dia tidak mengatakannya, hampir tidak ada yang bisa menebak bahwa dia adalah Dewa Ketiadaan. Ayo pergi, ayo pergi ke perlombaan barbar. Melirik Little Ball dan Huang Tianyun, Feng Hao menghela nafas ringan dan berkata dengan lemah. Dia mengerti bahwa mereka berdua pasti tidak akan mengatakan apa-apa, jadi tidak ada gunanya bertanya. Selama dia menjadi lebih kuat, semuanya secara alami akan terungkap. 1048 Mengapa dia ingin pergi ke perlombaan barbar? Tentu saja, itu karena tubuh tertingginya. Sekarang, Feng Hao hanya kekurangan bakat aura macan putih untuk membentuk tubuh tertinggi yang dapat menahan kekuatan alam bela diri kekosongan. Lagi pula, ancaman pembukaan cakra 8 dan 9 seperti pisau tajam yang tergantung di lehernya. Dia sudah berhenti membuka kunci cakranya, takut dia akan dihukum oleh surga sebelum dia bisa membentuk tubuh tertinggi. Itu benar-benar akan menjadi akhir dari dirinya. Feng Hao memilih untuk pergi ke perlombaan barbar di perlombaan barbar bela diri surga karena pendeta tua mudah diajak bicara dan dianggap sebagai kenalan. Antusiasmenya mengingatkan Feng Hao padanya. Adapun aola dewa binatang di dunia primordial, dia secara alami ingin pergi, tetapi tidak sekarang. Dia masih belum memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Dia tidak akan mampu menahan amarah dari ras phoenix. Ini adalah kedua kalinya Feng Hao berada di kota dewa binatang. Sepertinya tidak ada yang berubah, tapi tidak semeriah terakhir kali. Lagi pula, yang terakhir kali adalah turnamen seratus balapan ras barbar. Keduanya adalah manusia dan barbar, dan ekspresi mereka tidak bagus. Eh, itu dia. Seseorang mengenali Feng Hao dan segera berseru, mata mereka penuh kejutan. Terakhir kali, Feng Hao membuat namanya terkenal di turnamen besar seratus ras, mengalahkan klan Kilin. Hal ini membuat mereka mustahil untuk melupakan manusia laki-laki ini. Untuk sesaat, semua penghinaan dan provokasi di mata mereka lenyap, digantikan oleh keterkejutan dan keraguan. Mereka tidak mengerti mengapa Feng Hao datang ke Beast God City saat ini. Sepanjang jalan, Feng Hao tersenyum tipis dan ramah. Dia tidak menunjukkan sikap arogan dan langsung pergi ke Beast God Hall. Beast God Hall masih terbuka, dan ada dua pria berdiri di kedua sisi pintu. Mereka tampak seperti dua fajra. He he. Melihat patung besar di Beast Divine Hall, Huang Tianyun tertawa aneh, menyebabkan Feng Hao memelototinya. Jangan membuat masalah di sini. Feng Hao memperingatkan dengan suara rendah. Rasbarbar bela diri surga mungkin tidak dapat melakukan apapun terhadap orang ini, tetapi di mata Feng Hao, rasbarbar bela diri surga adalah temannya. Lagi pula, pendeta tua sangat baik padanya. Saudaraku, bisakah aku menyusahkanmu untuk memberitahunya bahwa Feng Hao ingin bertemu dengan pendeta agung. Sesampainya di depan Beast God Hall, Feng Hao tersenyum sopan kepada pria di sebelah kiri. Tunggu sebentar. Pria itu sepertinya mengenali Feng Hao. Dia tidak bertanya terlalu banyak dan berjalan ke Beast God Hall untuk melapor. Segera, lelaki tua itu segera keluar. Haha, tamu yang terhormat, mohon maafkan saya karena tidak keluar untuk menyambut Anda. Wajah lelaki tua itu penuh dengan senyuman, dan kata-katanya penuh dengan antusiasme. Namun, tatapannya menyapu dan matanya dipenuhi gairah. Pemandangan ini menarik perhatian semua orang dekat dan jauh, dan mereka langsung sangat terkejut. Orang tua itu adalah juru bicara dewa binatang di dunia manusia. Dia bisa dikatakan sebagai orang terkuat di ras barbar. Dia tidak perlu bersikap terlalu sopan kepada para leluhur dari ras yang mulia, tetapi pada saat ini, dia bersikap sangat sopan kepada seorang pemuda dari ras manusia. Bukankah itu layak untuk direnungkan? Tidak ada seorang pun yang dapat memahami mengapa seorang manusia dari ras manusia dapat menikmati perlakuan yang bahkan tidak dapat dinikmati oleh pemimpin ras yang mulia. Haha, Tuan Pendeta terlalu sopan. Setiap kali lelaki tua itu bertindak seperti ini, Feng Hao akan bingung, tetapi dia tetap menanggapi dengan sopan. Huang Tianyun, sebaliknya, masih memiliki senyum nakal di wajahnya. Silahkan masuk. Dia dengan hangat menyambut Feng Hao dan Huang Tianyun di ruang samping. Ada urusan apa kali ini? Orang tua itu bertanya pada Feng Hao sambil tersenyum, tetapi matanya agak emosional. Mereka telah memperhatikan klan Feng selama kekacauan di benua langit bela diri, jadi mereka tentu tahu alasannya. Itu semua karena pemuda di depan mereka inilah klan Feng mampu mencabut Radiant Alliance dan kembali ke posisi puncak mereka. Jika itu orang lain, dia akan sulit menerimanya. Tetapi jika itu adalah Feng Hao, dia akan dengan senang hati menerimanya. Dalam hatinya, tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat dilakukan Feng Hao, dan hanya ada satu alasan. Ada satu hal. Memikirkan alasannya datang, Feng Hao menarik senyumnya dan memasang ekspresi serius. Ungkapkan pendapatmu. Orang tua itu tersenyum dan berkata. Setelah melihat makhluk agung itu, dia telah memutuskan dalam hatinya bahwa meskipun dia harus membayar berapapun harganya, dia akan memenuhi permintaan Feng Hao. Seperti ini, aku ingin bertanya apakah klanmu memiliki binatang suci macan putih. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Feng Hao menguatkan dirinya dan bertanya. Dia juga mengamati dengan cermat ekspresi lelaki tua itu, dan jika ada yang aneh, dia akan menghentikan topik pembicaraan. Lagi pula, meminta esensi jiwa binatang suci bukanlah hal yang bermoral. Karena di dalam hati ras barbar, mereka adalah keturunan dewa binatang dan lima binatang buas besar. Oleh karena itu, Feng Hao hanya ingin bertanya dan memahami binatang suci macan putih dengan lebih baik. Itu hanya hayalan bahwa binatang suci macan putih akan mendapatkan esensi jiwa. Binatang suci macan putih. Mendengar hal ini, mata pria tua itu berkilat keheranan saat dia menatap ke arah Yefutian dengan bingung. Saya tidak punya niat lain, saya hanya ingin mengerti. Feng Hao menjelaskan, seolah-olah dia takut merusak hubungan kedua belah pihak. Oh, jadi seperti ini. Orang tua itu menganggup mengerti dan berkata, harimau putih adalah binatang suci dari ras barbar kita. Ras barbar kita secara alami memiliki catatan rincin tentang hal itu. Sebenarnya, saya tidak keberatan Anda mengatakan bahwa tujuan dari binatang bela diri langit kita adalah suci hall adalah untuk mengirim binatang suci yang tertinggal di reruntuhan bela diri langit ke dunia primordial. Saat ini, hanya ada satu binatang suci di setiap ras yang mulia di benua langit bela diri. Ini sebenarnya ditinggalkan untuk membimbing binatang suci yang tersisa. Satu ras yang mulia, binatang suci. Mendengar ini, jantung Feng Hao tiba-tiba berdetak lebih cepat, tapi dia masih dengan kuat menekan pikiran buruk itu. Dengan nada penuh harap, dia bertanya, saya ingin bertanya apakah ada binatang suci macan putih di reruntuhan bela diri langit? Atau apakah ada yang sudah mati? Ini. Orang tua itu meliriknya dengan curiga. Ketika dia melihat benda itu dipelukan Yefutian, dia berkata, jika kita mengetahui bahwa mereka telah dikirim kembali ke dunia primordial, dan sisa-sisa dari binatang suci juga telah dikirim kembali ke ras yang mulia di dunia primordial. Dunia. Saat Feng Hao hendak kecewa, lelaki tua itu melanjutkan, namun, ada beberapa keturunan binatang suci di beberapa reruntuhan. Mereka tidak memiliki kecerdasan apapun, dan sangat sulit bagi ras barbar kita untuk menjinakkannya. Mereka. Oleh karena itu, kita hanya bisa membiarkan mereka begitu saja. 1049. Badan tertinggi berarti memiliki kekuatan, pertahanan, kekuatan, dan pemulihan yang tak terkalahkan. Ia bisa mengabaikan semua ruang dan melakukan perjalanan sesuka hati. Ia hanya bisa disebut tertinggi jika digabungkan menjadi satu tubuh, yang berarti tidak dapat dilampaui. Tubuh tertinggi bahkan bisa menahan kekuatan alam pantom. Dapat dikatakan mampu menahan segalanya. Pertahanannya pasti akan mencapai tingkat yang luar biasa. Keturunan binatang suci, benar. Mata Feng Hao berbinar setelah mendengar kata-kata tetua itu, dan hatinya dipenuhi dengan harapan yang tak terbatas. Lima binatang suci agung jumlahnya sangat sedikit di dunia ini, tetapi mereka telah meninggalkan banyak keturunan. Meskipun garis keturunan mereka tipis, mereka mewarisi bakat bawaan utama dari lima binatang suci agung. Meskipun mereka mungkin tidak sempurna, mereka masih bisa mendominasi suatu wilayah Empat talenta pamungkas yang diperoleh Feng Hao sebenarnya semuanya berasal dari keturunan binatang suci, Fire Kilin, Thunder Turtle, Fire Phoenix, dan Phantom Dragon. Tuan Pendeta, apakah Anda punya berita tentang keturunan macan putih? Bahkan mereka yang tidak memiliki kecerdasan. Feng Hao bertanya dengan tergesa-gesa. Keturunan macan putih. Tetua itu tidak meragukannya dan segera berdiri. Tunggu sebentar, aku akan memeriksanya. Dia kemudian keluar dari kamar, meninggalkan Huang Tianyun dan Feng Hao di dalam. He he, Tuan, kenapa kamu tidak mencari binatang suci? Huang Tianyun menyeringai nakal pada Feng Hao. En, Feng Hao meliriknya dengan ragu dan mengerutkan kening. Hal yang sama berlaku untuk keturunan binatang suci. Selama mereka memurnikan esensi jiwa, mereka bisa mendapatkan bakat tertinggi. Seharusnya tidak ada banyak perbedaan apakah mereka binatang suci atau bukan. Tuan, bagaimana esensi jiwa binatang suci dan esensi jiwa binatang suci bisa sama? Huang Tianyun tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya, terlihat sangat bingung. Ini. Untuk sesaat, Nei Feng Hao terdiam. Karena dia belum memurnikan esensi jiwa binatang suci, dia tidak dapat membedakan keduanya. Bagaimana dia bisa menilai? Tapi tidak mungkin untuk mengatakan bahwa tidak ada perbedaan. Lima binatang buas bisa mendukung kaum barbar. Bagaimana bisa sederhana? Misalnya, Feng Hao telah memperoleh empat talenta pamungkas, tetapi masih sangat sulit baginya untuk bertarung melawan-lawan setingkat Chen Hui. Hal ini jelas tidak masuk akal. Jika itu masalahnya, bukankah selama ada lebih banyak manusia, orang seperti Chen Hui bisa menghancurkan kaum barbar. Orang barbar adalah ras yang besar. Kekuatan rata-rata mereka berada di atas umat manusia. Lima binatang buas berdiri di puncak dunia. Bagaimana mereka bisa dengan mudah ditekan? Setelah mencucinya dengan air suci, kamu dapat mengembangkan bakat utamamu ke tingkat yang sempurna. Itu karena tidak banyak perbedaannya. Feng Hao tahu bahwa karena orang ini mengatakannya, dia pasti punya alasannya sendiri. Pasti ada sesuatu yang tidak biasa pada hal itu. Tuan, Tuan, kata. Tuan, Huang Tianyun. Huang Tianyun tidak memberikan jawaban formal, tetapi berbicara dengan nada main-main. Chen Hui. Mendengar kata-katanya, alis Feng Hao berkerut semakin dalam. Ia merasa bahwa menempat tubuh fisik yang tiada taraf tidaklah sesederhana yang ia bayangkan. Tuan, dua, Sein, Dewa, Alam, satu sama dengan Feng empat. Ketika Huang Tianyun selesai berbicara, pendeta tua masuk dengan membawa sebuah buku tebal. Feng Hao tidak memiliki kesempatan untuk terus bertanya. Ada tiga tempat di benua langit bela diri yang mempunyai berita tentang keturunan binatang suci macan putih. Mereka adalah reruntuhan matahari terbit, reruntuhan bayangan biru, dan reruntuhan emas cakrawala. Ketiga reruntuhan ini mempunyai rumor seperti itu sebelumnya, tapi saya tidak yakin apakah mereka masih ada. Pendeta tua itu membuka buka buku itu dan berkata kepada Feng Hao. Oh, mata Feng Hao berbinar dan dia berkata dengan penuh rasa terima kasih, terima kasih, Tuan Pendeta. Saya akan mengingat kebaikan Anda hari ini. Haha, apa yang kamu bicarakan? Itu hanya usaha kecil. Senyum Pendeta tua itu melebar dan matanya menyipit. Meskipun janji ini tidak memiliki banyak nilai saat ini, namun akan sangat beragam di masa depan. Tuan Pendeta, saya punya pertanyaan. Apakah nyaman? Melihat antusiasmenya, Feng Hao memikirkan keraguan di hatinya dan bertanya dengan sopan. Tentu saja, selama aku mengetahuinya. Pendeta yang lebih tua sangat ingin dia mengajukan lebih banyak pertanyaan agar mereka bisa lebih dekat satu sama lain. Aku ingin tahu apakah bakat keturunan binatang suci sebanding dengan bakat binatang suci. Feng Hao ragu-ragu sejenak dan bertanya dengan bijaksana. Tentu saja tidak. Mata Pendeta tua itu berkilat keheranan, tapi dia masih menggelengkan kepalanya. Kenapa? Mungkinkah setelah dibersihkan dengan air dewa, masih belum sebanding? Jawabannya membuat Feng Hao semakin bingung. Ini. Pendeta tua itu merenung dalam waktu lama sebelum mengertakkan gigi dan menjelaskan, ini terkait dengan warisan garis keturunan. Sama seperti fisik garis keturunan kaisar klan Feng Anda, setelah Anda mencapai tingkat Sein, Anda dapat menggunakan aura kaisar di garis keturunan Anda untuk dengan cepat memahami Dao, tingkat yang lebih tinggi. Hanya binatang suci yang memiliki kemampuan ini, dan keturunan binatang suci perlu memahaminya sendiri. Jadi begitu. Feng Hao menganggup dan memahami kalimat ini dengan sangat baik. Karena garis keturunannya memiliki aura kaisar, meskipun dia tidak dapat memahaminya sekarang, dia percaya bahwa begitu dia mencapai tingkat Sein, itu akan menghemat banyak waktu dalam jalur pemahaman Dao. Jika dia bisa mendapatkan esensi jiwa dari binatang suci sejati, maka itu pasti akan sangat membantu fisiknya yang tertinggi. Haha, jika kamu ingin mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang Dao bakat bawaan ekstrim, kamu dapat pergi ke Aula Dewa Binatang Purba. Ada tempat pemujaan leluhur di Aula Dewa Binatang. Berkultivasi di sana akan sangat membantu ekstrimmu bakat bawaan. Pendeta tua itu memikirkan tentang berbagai bakat yang dimiliki Feng Hao dan dengan baik hati mengingatkannya. Tempat pemujaan leluhur. Hati Feng Hao bergetar saat dia melirik Huang Tianyun dengan cemberut. Dia dicari oleh Ras Phoenix terakhir kali dia melarikan diri dari tanah terlarang Ras Phoenix. Bukankah dia akan menemui ajalnya sekarang? Ini adalah ordo Dewa Binatang dari Ras Barbar kita. Siapapun yang memiliki ini adalah teman sejati Ras Barbar. Jika kamu membutuhkannya, kamu dapat pergi ke Kuil Binatang Purba dan meminta bantuan. Dengan membalikkan tangannya, pendeta tua itu mengeluarkan tanda aneh dan menyerahkannya kepada Feng Hao dengan ekspresi ramah. Perintah Dewa Binatang Feng Hao ragu-ragu sejenak, tetapi tetap mengambilnya dan melihatnya dengan cermat. 1050 Medali itu memiliki ukiran kepala monster di atasnya. Itu sangat mirip dengan bagian depan Beast God of the Beast God Hall yang misterius. Seluruh medali bersinar dengan aura misterius. He he, selamat datang. Kamu adalah teman Ras Barbar ku. Melihat Feng Hao menerima medali itu, senyum pendeta tua itu semakin dalam dan dia berbicara kepadanya dengan sangat antusias. Baiklah, kita berteman mulai sekarang. Feng Hao juga cukup murah hati, dan dia langsung setuju. Meskipun dia tidak banyak berinteraksi dengan Ras Barbar, dia memiliki pemahaman kasar tentang kebiasaan mereka. Mayoritas Ras Barbar cukup murni dan bukan tipe orang yang akan menikam orang lain dari belakang. Namun, dia curiga mengapa tetua itu memperlakukannya dengan begitu hangat. Bukan masalah satu atau dua hari suku Barbar tidak memiliki kesan yang baik terhadap manusia. Namun, sangat aneh bahwa sebagai pendeta dari Beast Divine Hall, pemimpin suku Barbar, yang awalnya merupakan eksistensi yang tinggi dan perkasa, begitu antusias terhadapnya. Ini tidak masuk akal. Adapun naga hitam kecil, itu seharusnya bukan alasan utama. Bahkan jika dia memiliki binatang suci sejati, itu tidak akan sampai sejauh ini. Apa gunanya Beast God Hall mencoba menjilatnya? Feng Hao tidak bisa memahaminya. Apakah karena aku punya tiga talenta puncak? Setelah berpikir lama, Feng Hao menemukan alasan yang meyakinkan. Mungkin dia adalah kasus khusus. Haha, selamat datang di Aula Dewa Binatang Purba. Senyuman muncul di wajah pendeta tua itu. Keduanya terus bersikap sopan untuk waktu yang lama sebelum tetua mengantar Feng Hao dan Huang Tianyun keluar dari Beast God Hall. Di bawah tatapan kaget para barbarian, Huang Tianyun merobek celah spasial dan keduanya terbang menjauh. Orang itu berasal dari vaksi mana? Tetua itu bergumam pada dirinya sendiri ketika dia melihat celah spasial yang sudah tertutup. Matanya berkedip karena ketidakpastian. Feng Hao mengandalkan orang ini untuk berurusan dengan Radian Alliance dan membunuh utusan Saint Radian dengan senjata kekaisaran. Dapat dilihat betapa kuatnya orang yang tersenyum ini. Mengapa orang sekuat itu mengikutinya? Dan ketika dia memasuki Beast God Hall, dia dengan jelas melihat bahwa orang ini memiliki tatapan main-main ketika dia melihat patung Dewa Binatang itu. Jika bukan karena Feng Hao, dia akan mengusirnya. Dewa Binatang bukan hanya eksistensi tertinggi kaum barbar, tapi juga yang terkuat yang berdiri di puncak dunia ini. Pendeta tua itu tidak mengerti mengapa dia bisa tetap tenang saat melihat Dewa Binatang. Sepertinya masalah ini perlu dilaporkan. Saat dia memikirkan hal ini, dia buru-buru berjalan menuju Aola Dalam. Orang seperti ini hanya bisa mengikuti Feng Hao untuk dua tujuan. Salah satunya adalah untuk melindunginya, dan yang lainnya adalah merencanakan sesuatu. Dalam benak orang yang lebih tua, dia lebih memilih pendapat kedua. Ini bukan karena dia peduli pada Feng Hao, tetapi karena adanya sesuatu, dia harus berhati-hati untuk menghindari kecelakaan. Sepertinya aku harus melakukan perjalanan ke Aola Suci Grand Miss Beast. Mata cerah Feng Hao dipenuhi dengan kesedihan. Dia memikirkan Huang Su Yue, seorang gadis yang semurni selembar kertas putih. Dia tidak ternoda dengan cara apapun untuk membuat Feng Hao merasa rendah diri di depannya. Mendesah. Setelah menghela nafas panjang, tatapan Feng Hao perlahan menjadi tegas. Meskipun Huang Su Yue telah meninggal, jiwanya masih ada. Selama dia bisa merekonstruksi tubuh fisiknya, dia akan bisa dilahirkan kembali. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Siapapun yang berani menghentikanku akan mati. Hanya dengan mengumpulkan kekuatan sembilan ekstrim, dia dapat mengendalikan kekuatan alam bela diri Void dan menghidupkan kembali Huang Su Yue. Untuk tujuan ini, Feng Hao bisa mengabaikan segalanya. Bahkan jika dia harus mengkhianati moralnya, dia akan tetap melakukannya. Ayo pergi ke reruntuhan matahari terbit terdekat. Memalingkan kepalanya, Feng Hao berkata kepada Huang Tianyun. Baiklah. Huang Tianyun segera mempercepat, dan keduanya berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke depan dengan kecepatan cahaya. Dia mengerti bahwa Feng Hao terdesak waktu, jadi dia tidak berani lamban. Kecepatan ini membuat orang-orang diperahu mengira itu hanyalah seberkas cahaya, dan mereka bahkan tidak bisa melihat sosok mereka dengan jelas. Kecepatan ini. Pada saat ini, Feng Hao merasa mustahil untuk menggambarkan kecepatan ini. Dibandingkan dengan kecepatan ekstrim naga hitam kecil, rasanya seperti membandingkan sepeda dengan mobil sport. Jika Huang Tianyun tidak mengaktifkan penghalang untuk melindungi dirinya sendiri, angin kencang di sekitarnya sudah cukup membuatnya menderita. Di dunia apa orang ini berada? Feng Hao kaget, dan dia meragukan kultivasi orang ini lagi. Jika masih ada sang pencarian atau dewa di dunia ini, dia hampir akan curiga bahwa orang ini adalah inkarnasi dari sang pencarian atau dewa. Namun, meskipun itu adalah sang pencarian atau dewa, mereka tidak akan mau mengikuti sisinya, bukan? Di sini. Dalam waktu kurang dari dua jam, suara Huang Tianyun menembus ruang, dan reruntuhan terpencil muncul di depan Feng Hao. Aura yang sunyi dan kuno menyerang indranya. Berhenti-berhenti. Sebelum Feng Hao sempat bereaksi, teriakan keras terdengar di telinganya. Setelah itu, beberapa suara sesuatu yang merobek udara bergema di telinganya, mengejar sosok yang berada jauh. Sekilas saja, Feng Hao tahu apa yang terjadi. Jelas sekali bahwa ini adalah kejadian umum di reruntuhan, perampokan. Sosok yang telah pergi jauh pasti mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Kalau tidak, orang-orang ini tidak akan sepenuhnya mengabaikan Feng Hao dan langsung mengejarnya. Selain itu, setidaknya ada seribu orang di tempat kejadian, dan tidak satupun dari mereka yang lebih rendah dari rilem martial king. Bahkan ada selusin sosok yang oranya telah melampaui alam Raja Beladiri dan mencapai alam Wu Huang. Kenapa dia terlihat begitu familiar? Melirik sosok yang berubah menjadi titik hitam, Feng Hao sedikit terkejut dan berseru kaget, itu Cheng Nan. Dengan kilatan cahaya ungu di matanya, dia dengan cepat mengejarnya. Orang ini memang Cheng Nan. Setelah diprovokasi oleh Feng Hao, dia meninggalkan tanah suci-suci medis untuk berlatih di luar dan datang ke reruntuhan matahari terbit. Kali ini, dia mendapat peluang besar. Semua orang tahu bahwa ada harimau skala hijau api biru di reruntuhan matahari terbit. Biasanya, tidak ada yang berani memprovokasi. Namun baru-baru ini, seorang petualang secara tidak sengaja menemukan bahwa harimau sisik hijau api biru ternyata mempunyai keturunan. Tidak diragukan lagi ini adalah momen terlemahnya. Ketika berita itu tersebar, niscaya menimbulkan sensasi. Semua kekuatan di tanah suci matahari terbit terkejut, dan bahkan tanah suci mengirim orang ke sana. Keturunan harimau sisik hijau api biru sudah cukup untuk membuat tanah suci menjadi gila.